Halo teman-teman khususnya di dunia perparfuman Salam wangi dari saya Yuni Gaye Buat kalian yang baru mampir salam kenal ya Saya ngomongin parfum khususnya tapi juga kadang-kadang makeup dan skincare Kali ini ngomongin paket yang baru datang ya Ceritanya unboxing Oke, nah yang pertama yang besar ini Baru nyampe Ini yang kemarin saya pesen yang parfum khusus Arab ya Cerah Seperti biasa saya pesennya online Maklum tinggal di kampung Nah, apa aja yang saya beli Yang pertama Semuanya dari Latafa Ya, ini pertama kalinya saya beli produk-produk parfum dari Latafa Yang pertama Kayak semacam sampel atau travel size ya Yang Oudmut Eau de parfum Ukuran 20 ml Seperti ini Oke Jadi kayak pocket gitu ya Bisa dimasukin ke saku Saya semprot Karena memang belum pernah coba satu pun dari Latafa Wanginya mengingatkan saya sama wangi Sagaf Oud yang saya punya terus yang Oud buke dari Lancome Untuk review-reviewnya nanti ya Ini kayak wangi Oud dan Saffron Itu kesan pertama Setelah itu Yang kedua full size Yang Shahrazad Shahrazad Sorry-sorry aja kalau spellingnya atau pengejaannya salah ya Ini yang ukuran 100 ml Ini yang ukuran 100 ml Gak usah pakai kutu Lumayan oke Packaging luarnya Gimana bukanya ini ya Ah, seperti ini Jadi Atas Bawah Uh, keren Botolnya keren Shahrazad Saya lupa Note apa aja gitu Yang Kan saya lihat dulu note-notenya Terus ada yang menarik Baru saya pesen Cuma saya lupa Shahrazad Shahrazad Botolnya keren Tutup botolnya seperti ini Semuanya made in Uni Emirat Labak Gak punya kertas ya Oke, pakai yang ini aja Yang dari sample Apa sih Hmm Kayak wangi kayu manis Mengingatkan saya sama kayak kalemat ya sedikit Ada kayu manis Apalagi ya Pokoknya sweet-sweet gitu So far openingnya kayak kayu manis gitu ya Enak nih Yang terakhir Nah ini dia Mungkin yang lagi nge-trend sekarang yang lagi hype Yang Bade Al-Ud Atau Ud for Glory Dari Latafa Oh, kayaknya Pecah ininya ya Ada bagian kaca Tapi kaca plastik sih ya Mungkin kalian bisa lihat di layar Agak pecah Yang penting gak pecah botolnya aja ya Oke, kita coba buka Bade Al-Ud Katanya mirip Apa? Ud for Greatness Oh iya, benar Pecah Padahal dari plastik Boxnya seperti ini ya Dibukanya ke atas Seperti yang tadi Lumayan simple ya Yang tadi kan banyak coraknya Botolnya juga simple Tapi depannya bagus ya Depan dan samping Belakangnya polos Lumayan oke Lumayan berat juga Bade Al-Ud Ini juga 100ml Kita coba Yang sisi satunya Kayak fresh spicy Kenceng Lumayan kenceng Ini lumayan kenceng openingnya dibanding yang tadi Yang Shahrazad Fresh spicy Ya Saya memang Walau gak punya Ud for Greatness ya Tapi Pernah saya videoin waktu itu Saya beli yang cloningnya Yang dari dua Bukan Bukan dari dua fragrance Selainkan dari Alexandria Ya Ud Diction Kalau kalian penasaran Lihat video lama saya Yang Ud Diction dari Alexandria Itu katanya cloningan Dari Ud for Greatness Dan ini memang mirip Yaitu fresh spicy Spicy nya apa aja Nanti aja Saya review lengkapnya Lumayan enak Oke Nah itu dia Tiga Parfum dari Latava Yaitu Satu Bisa dibilang travel size Atau pocket size Yang dua Full size Nah sekarang yang terakhir Ini dari BDK Parfum Ya Atau BDK Parfum BDK itu Kepanjangan dari Benedict Ya Namanya Nama pembuatnya Atau pelopornya Yaitu Niche Baru dari Perancis Mungkin kira-kira Dua tahunannya Baru dua tahunannya Tapi udah mulai Dibicarakan oleh Para youtuber Khususnya Luar negeri Ya Amerika Dan di Perancis Sini juga sendiri Nah Yang saya pilih Rouge Rouge Smoking Tapi yang travel size Ya Karena saya penasaran Takut Tidak cocok Jadi saya Kebetulan ada travel size nya Jadi saya beli Ini travel size nya Ukuran 10 ml Dan selain ini Saya juga lagi pesen Yang Sample nya Yang ukuran Kalau gak salah 2 ml Beberapa sample Tapi yang ini 10 ml Rouge Smoking Buat kalian yang penasaran Dengan Parfum niche terbaru Ini yang dibilang baru BDK BDK Kalau gak salah Itu nama keluarga Nama depannya Lupa saya Pokoknya Nama keluarganya itu Benedek Jadi BDK Ini wangi yang lembut Saking lembut Saking lembutnya Kurang Kurang semprot Enak nih Software opening nya Kayak versatile Gitu ya Enak banget Oke Penasaran kan Nanti aja review nya Semuanya software opening nya Enak-enak di hidung saya Nah itu dia Unboxing Hari ini Selanjutnya Yang ditunggu-tunggu oleh Kalian Yaitu Hasil Pemenang Giveaway Parfum Arab Yang Saya malah lupa Ini aja dulu deh Kita Pakai Comment picker Terus Saya mau kasih unjuk dulu Kepada kalian Yang di perebutkan Hari ini Giveaway nya Parfum Arab Mana sih Dari Nabil Yang Al-Samiya Iya gak sih Oke Cakep kan Detailnya 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 Mana sih Ya benar Nabil Parfum Ud Al-Samiya Oke Jadi siapa Pemenang Yang beruntung Kali ini Kita mulai Youtube Random Comment picker Cek Oke Di tahap-tahapnya Sekarang Saya copy Dulu Alamat video Saya Sorry Agak lama Biar suspense Biar suspense Mana ya Terima Uh Kelamaan Kalau kelamaan Seharusnya Dipotong Oke Sudah ketemu Sudah ketemu Ini kan Waktunya Bagi-bagi Hadiah Yang ini kan Oke Dicopy dulu Alamatnya Masukin ke sini Get YouTube Comments Ada 77 Yang duplikata Enggak dihitung ya 77 Mulai Start Ya Siapakah ini Ari Irawan Salam wangi Dari Ari Irawan Celuring Banyuwangi Sukses Dan sehat Terus Teh Uni Oke Terima kasih Terima kasih Juga Buat Ari Irawan Dari Celuring Banyuwangi Ya Jadi Kalian Kamu mendapatkan Satu botol Oud Al Salamia Tadi Oke Semoga Bermanfaat ya Parfumnya Buat kamu Bisa Kontakt saya Di IFC Telegram Atau IFC Facebook Atau Di email saya Nanti Saya kasih tau Ini Kalau di email Subyek emailnya Jangan lupa Ditulis Giveaway Ut Salamia Oke Dengan Mencantumkan Nama lengkap Kamu Alamat Lengkap Dan Nomor Telepon Ya Ditunggu aja Nanti Hadiahnya Bersabar ya Kira-kira Seminggu Atau Dua Mingguan Oke Nah Begini aja Saya puas Apakah kalian puas Juga Buat kalian yang Enggak puas Atau Kecewa Ya Jangan putus asa Ya Karena Saya Bakalan Membagikan Hadiah Lagi Ya Mungkin Enggak Setiap Bulan Ini Baru Tiga bulan Berturut-turut Tapi Mungkin Nanti Berubah Tapi Tetap Saya Akan Membagikan Hadiah Secara Rutin Oke Begini aja See you On my next Video Bye-bye Semuanya